Tim penggerak PKK Kota Jepura menggelar lomba paduan suara, tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023. Kegiatan berlangsung satu hari di Aula Siamsor Kantor Wali Kota Jepura pada hari Jumat 13 Oktober 2023 dengan tema Momentum Perkuat Integritas dan Produktivitas Generasi Masa Kini. Ketua Panitia Kegiatan Emi Cetasik mengatakan, Program Kerja Pogja Satut, Tim Penggerak PKK Bidang Penghayatan dan Pengalaman Pancasila yang bertujuan menanamkan jiwa nasionalisme kepada generasi muda dan memperkuat generasi muda berinovasi dan berwawasan kebangsaan. Maksud dan tujuan pertama, untuk memperkuat integritas dan produktivitas generasi masa kini. Dua, menanamkan jiwa nasionalisme kepada generasi muda. Tiga, memperkuat generasi muda berinovasi dan berwawasan kebangsaan. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jepura Maria Yuvita GPK dalam sebutannya mengatakan, pemuda adalah harapan bangsa untuk melanjutkan tongkat estafet keberlanjutan pembangunan. Kami hormati, sejarah telah membuktikan bahwa pemuda dan pemudi Indonesia menjadi kunci lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia dengan di deklarasikan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Itu artinya, pemuda dan pemudi yang adalah harapan bangsa negara ini mempunyai kontribusi atau anil yang besar untuk melanjutkan tongkat estafet keberlanjutan pembangunan. Sementara itu, penjabat Wali Kota Jepura, Frans P.K. yang turut hadir mengatakan untuk melanjutkan semangat persatuan dan kesatuan generasi muda yang telah berjuang sehingga lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dikatakannya, generasi muda harus manfaatkan dengan baik saat masih menumpu pendidikan di sekolah Karena saat ini, setiap daerah terus berjuang untuk menjadi yang terbaik dan terdepan. Berita tersebar tanpa terkontrol, karena itu bijak dalam menikmati segi berita. Jangan, ada-ada sekalian, ikuti. Jangan sampai terjuruh bus, terjuruh bus, terjuruh bus, ataupun juga terjebak di dalam perintah-perintah yang lalu. Ada pun juara 1 dalam Lomba Paduan Suara dalam rangka hari Sumpah Pemuda ke-95. Untuk kategori SMA, SMK berhasil diraih oleh SMA Negeri 4, Jayapura. Runner-up SMA Kalam Kudus, Jayapura. SMA Negeri 1, Jayapura di posisi ke-3. SMK Negeri 2, Bisnis, Jayapura, urutan ke-4. Dan peringkat ke-5 diraih oleh SMA YPK, Diaspora, Jayapura. Sementara untuk juara 1 kategori pergeruan tinggi negeri dan swasta, diraih oleh Universitas Otogeisler Papua. STPK, ST Yohanis Jayapura sebagai runner-up IPDM Jayapura menduduki urutan ke-3. STFC ISK ini ada di urutan ke-4 dan urutan ke-5 dari STTP Baptis, Jayapura. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iryani, Jaya TV mengabarkan.